1 bulan bunganya sudah lebat seperti ini sore teman teman kembali lagi di channel yanwi kali ini saya akan upgrade perkembangan suntik batang yang kemudian saya lakukan 1 bulan lalu saya sudah melakukan penyuntikan batang dengan menggunakan ganda seal yang kemarin disabor batangnya itu ini sudah 1 bulan 1 bulan bunganya sudah lebat seperti ini cuma tumbuh beberapa batang bunga yang sudah jadi ini ini kemudian pertumbuhannya satu yang sudah jadi yang sisanya menunggu ini menunggu seperti ini teman teman ini jenis kelengkeng rapper rapper diamond ya akan mulai tumbuh lagi disini teman teman selain saya suntik kemarin minggu lalu sempat saya lukai batangnya karena saya nilai menggunakan suntik batang kurang cepat jadi saya berusaha melukai batangnya nah bagaimana hasilnya kita lihat nanti saya akan upgrade perkembangannya setelah dua minggu dari saya lukai batangnya kemudian jangan lupa like komen dan subscribe channel yanwi kalau bermanfaat tolong di share oke yang pengen belajar membuahkan kelengkengnya silahkan ikuti terus video saya ini 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 kayaknya mau berbunga ini ini kemarin sudah saya lukai batangnya tuh diatasnya disitu juga apa tujuan saya untuk melukai batang ini agar nutrisi tidak terlalu banyak turun ke akar supaya tertahan di batang menjadi bunga oke disini saya mengaplikasikan anti hama merek MP Cinta 50 WP disini gunanya saya akan membahasmi semut-semut gureng-gureng yang berada menempel di batang pohon oke sakaranya 1 ember ini yang isi sekitar 10 liter saya isi 2 sendok 2 sendok makan ya ups 2 sendok aja ya habis itu saya tambah dengan gandasil gandasil B yang warna merah ada tulisan B nya gunanya untuk merangsang perkembuan batang dan akar di pohon ya 1 sendok juga disitu campur air setelah penuh selanjutnya selanjutnya penyiraman atau penyemprotan dengan alat ini dengan petisida tadi saya lakukan untuk mencegah bagar semut-semut yang menempel pada bunga buah kelengkeng agar mati tidak mengganggu pertumbuhan pohon kelengkeng penyemprotan tertentu dilakukan sekitar 2 atau sebulan sekali tergantung situasi pohon tersebut kalau terlalu banyak hama harus sering disemprot oke kawan-kawan begitu dulu video dari saya nanti saya akan update lagi perkembangan pohon kelengkeng saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel yang lebih oke makasih